Pemisah ada yang unik dari desa Ciuya, kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat karena adanya penemuan air yang memiliki rasa asin dan air asin tersebut muncul di area sawah milik warga. Diketahui kemunculan air asin tersebut pemisah sempat dilakukan penelitian dari pihak ITB namun hingga saat ini belum ada hasil terkait dengan air asin tersebut. Sumber air asin tersebut hingga kini belum diketahui asalnya. Konon sumber air asin sudah ada sejak jaman dahulu. Bahkan nama desa Ciuya tidak jauh dari kata Uyah yang artinya adalah garam dan telah menjadi ikon dari desa Ciuya. Hingga kini banyak warga yang penasaran dengan adanya sumber air asin atau garam di tengah-tengah persawahan milik warga. Terdapat beberapa titik sumber air asin di persawahan milik warga. Air asin ini pun sering dipergunakan warga yang percaya untuk dipakai berobat seperti gatal-gatal dan lainnya. Ya, asal mulanya desa Ciuya itu adanya air asin. Sejak kapan itu Pak? Sejak dari dulu. Dari jaman nenek moyang. Koleh warga suka digunakan tidak Pak? Air ini? Ya, air ini paling bisa digunakan ya... Suka ada buat berobat mah gitu. Ada yang datang buat berobat gitu ya. Tapi ya belum... Tadinya Ciuya. Wetan, Cewah, Ciuya, Kulon. Tapi karena orang tua ngomong ada Sarwawai. Sehingga ada desa Cisarwak. Ciuya itu air garam maksudnya? Air, ya air. Air asin. Ya, air seperti air laut aja. Makanya terkenal di sini menjadi daerah Ciuya. Namanya kampungnya di kampung Ciuya. Asal mulanya ya ketemunya air asin ini di wilayah sini. Sebelumnya air asin yang terletak di desa Ciuya ini sudah diteliti oleh kampus ITB. Namun belum ada hasil yang dapat disampaikan kepada warga Ciuya. Warga Ciuya pun berharap agar sumber air asin ini dapat dikelola dengan baik karena sudah menjadi warisan dari nenek moyang warga desa Ciuya. Diki Guntara, Bandung TV.